Pada dasarnya peraturan pertandingan itu maksimal draw weight yang boleh dipakai untuk pertandingan adalah 60 lbs gitu. Kalau dari tadi aku udah bahas tentang SVX, SVX, dan SVX, sekarang pasti muncul nih pertanyaan dari kalian. Emang ada kem lain selain SVX? Hai teman-teman, balik lagi disini sama aku Tiara. Dan di video kali ini aku akan kasih review sedikit aja tentang Hoyt Invicta 37 inch dengan kem SVX. Sebenernya kenapa sih harus Hoyt Invicta 37 dengan kem SVX? Karena busur ini yang kalian lihat di depan adalah busur yang udah menemani aku selama kurang lebih 2 tahun ini dari awal Februari 2020. Dan menurut aku pribadi, busur ini adalah busur yang masuk ke dalam top list dari busur-busur yang sudah pernah aku pakai sebelumnya. Dan bahayanya lagi busur ini bisa menggeser si Hoyt Podium X dari lubuk hatiku yang paling dalam gitu. Nah gak usah lama-lama, langsung aja kita review Hoyt Invicta 37 inch dengan kem SVX sekarang. Oke, rasanya gak abdul ya teman-teman, kalau misal kita ngomongin review tapi kita gak bahas tentang specs dari busur ini. Untuk specs-nya sendiri Hoyt Invicta 37 ini, dia ATA-nya, axle to axle-nya 37,1 per 4 inch. Kemudian untuk brace height-nya, brace height-nya sendiri dia ada 7 inch. Untuk berat busurnya sendiri, berat racernya dia kurang lebih sekitar 4,7 lbs atau ya kayaknya around 2,1 kg ya. Terus untuk draw length-nya sendiri, aku pakai cam 1, panjangnya 25 inch. Tapi jangan khawatir, karena untuk cam SVX sendiri, si Hoyt Invicta ini menyediakan 23,5 inch sampai dengan 30 inch. Kemudian untuk draw weight-nya, aku pakai yang 50-60, to be exact sekitar 54-55 lbs. Tapi untuk Hoyt Invicta sendiri, dia menyediakan dari 30 sampai dengan 70 lbs. Jadi terserah kalian mau pakai yang ukuran berapa. Tapi rata-rata di Indonesia sendiri, itu pada pakai yang 40-50 sama 50-60. Karena memang pada dasarnya, peraturan pertandingan itu maksimal draw weight yang boleh dipakai untuk pertandingan adalah 60 lbs. Kemudian untuk light-off-nya sendiri, dia 65% dan untuk speed-nya dia 330 fps. Kalau dari tadi aku udah bahas tentang SVX, SVX, dan SVX, sekarang pasti muncul nih pertanyaan dari kalian. Emang ada cam lain selain SVX? Jawabannya adalah ada. Dia adalah cam DCX. Nah, untuk perbedaannya sendiri, cam SVX ini yang aku pakai sekarang, dia itu speed-nya lebih kencang, teman-teman, daripada si DCX. Tapi sayangnya dia, karena speed-nya kencang, dia jadi lebih sensitif dan agresif. Terus, untuk cam SVX sendiri, dia punya stopper yang bisa bikin kita setting nih wall-nya. Si busur ini, si cam ini, wall-nya mau lebih keras atau lebih halus, seperti itu. Bedanya dengan si DCX, dia ini emang dasarannya halus banget, smooth banget kalau dibuat pakai mana gitu. Jadi, akan lebih mudah buat kita kalau mau dibalikin. Jadi, kalau misalnya terlalu lama aiming, terlalu lama ngebidik, itu bisa gampang balikinnya. Tapi sayangnya, untuk beberapa pemanah yang mungkin punya power yang berlebih, punya overpower gitu, dia akan lebih sensitif. Jadi, bisa lebih gampang bouncing. Karena memang pada dasarnya, kayak aku pribadi, itu tipe-tipe pemanah yang agak keras, agak kasar. Jadi, ketika kita nariknya overpower, dia langsung otomatis balik sendiri, kayak gitu. Terus, untuk speknya, perbedaannya sebenarnya nggak terlalu signifikan ya, teman-teman. Kalau untuk cam DCX ini, dia ETA-nya 37,5 inch. Terus, brace height-nya juga tipis-tipis, 7,3 per 8 inch. Kemudian, untuk draw length-nya, dia mulai dari 24,5 sampai dengan 30 inch. Dan untuk draw weight, dia sama, 30 sampai dengan 70 lbs. Oke, tadi kita udah bahas tentang speknya dan perbedaan antara SVX dan DCX. Sekarang, kita ngomongin secara umum ya, busur Hoyt Invicta ini fiturnya apa aja sih. Nah, Hoyt mengklaim bahwa riser Invicta ini adalah riser yang paling panjang dan paling stabil yang pernah mereka produksi. Bedanya around sekitar 2, kurang lebih 2,5 inch dari riser-riser yang sebelumnya sudah mereka pernah produksi. Kemudian, Hoyt Invicta ini juga dilengkapi dengan beberapa angle grip yang memang bawaan dari Hoyt-nya sendiri. Yang bisa dirubah-rubah, bisa dibongkar, pasang sesuai dengan keinginan kalian masing-masing. Hoyt sendiri ngasih 6 pieces dengan 3 ukuran. Ada 0, ada 4, dan ada 8 derajat yang bisa kalian pilih terserah sesuai dengan enaknya kalian yang mana. Jadi, di angle grip-nya ini bisa kalian ganti-ganti ya teman-teman, sesuai dengan preferensi kalian masing-masing. Kemudian, Hoyt juga mengklaim bahwa riser ini menghasilkan 50% lebih sedikit suara dan getaran, luar biasa. Karena itu memang salah satu komponen penting yang kita cari sebenarnya ya, waktu mana. Dan dengan klaim itu, aku juga merasakan sih, karena selama 2 tahun ini aku nembak itu ya 50% lebih sedikit suara dan getaran itu memang benar-benar terbukti. Makanya akhirnya aku merasa busur ini masuk ke dalam top list dari busur-busur yang sudah pernah aku pakai sebelumnya. Kemudian, si Hoyt Invicta ini juga dilengkapi dengan adjustable cable guard, yang ini. Yang bisa juga disesuaikan dengan preferensi kalian masing-masing. Dia bisa dirubah dari 0, 3, 6, sampai 9 derajat, sesuai dengan yang enaknya kalian mana seperti apa. Dan yang terakhir dan yang paling keren buat aku, karena aku memang pemanah rada kasar ya. Kita punya stealth shot, yang biasa kita sebut dengan peredam. Jadi dia ini yang membantu si Hoyt Invicta ini agar menghasilkan 50% lebih sedikit suara dan getaran, sehingga kita jadi lebih nyaman waktu kita latihan panahan, seperti itu. Nah, dari tadi aku udah banyak banget ngomong tentang positifnya si Hoyt Invicta ini. Sebenarnya ada nggak sih minusnya gitu kan? Kalau menurut aku pribadi, minusnya aku cuma bisa nemu di campnya aja. Perbedaan camp antara SVX dan DCX. Karena memang selama 2 tahun ini aku ngerasa aman-aman aja dan nyaman-nyaman aja pakai Invicta, tapi bedanya cuma nemu di si SVX dan DCX ini. Kalau si SVX ini minusnya dia agresif, yang aku bilang tadi ya. Jadi ketika teknik kita nggak stabil, tidak konsisten, maka kenaknya tuh akan bisa lebih jauh daripada si DCX ini. Jadi kesalahan apapun dia tuh tidak mau mentoleransi, teman-teman. Jadi hati-hati kalau memang teman-teman merasa tekniknya belum stabil, mungkin bisa coba pakai camp DCX dulu karena dia lebih tolerir gitu untuk kesalahan-kesalahan pada teknik. Kemudian untuk camp DCX sendiri, dia minusnya terlalu lembut. Jadi sebenarnya fitur dasar dia yang lembut itu malah jadi kekurangan kalau di aku ya. Karena memang aku sekali lagi pemanah yang tipenya agak kasar dan punya overpower, jadi ketika kita terlalu kenceng nariknya, dia akan bouncing dengan sendirinya. Jadi kalau misal kita satu seri, nimbak 6 anak panah, itu rasanya bisa jadi kayak 12 anak panah gitu. Karena memang dia mantul-mantul sendiri, balik-balik sendiri. Dan itu akan merugikan pemanah di sisi tenaga gitu. Aku bisa bilang kayak gini karena memang selama 2 tahun ini aku ganti busur. Maksudnya dari si DCX ke SVX. Karena memang di DCX aku kurang cocok, sehingga aku memutuskan untuk ganti aja lah ke SVX gitu. Dan akhirnya aku menemukan rumahku ada di SVX. Terus kalau untuk perbedaan secara umum yang bisa dirasain itu aku bisa saranin ke kalian, kalau misal teman-teman mau cari, mau fokus ke speed, ke kecepatan anak panah, dan merasa aman-aman aja dengan teknik kalian, kalian bisa pakai cam SVX. Tapi kalau misal kalian mau cari kenyamanan, mau cari aman-aman aja lah dalam memanah, kalian mungkin bisa coba pakai cam DCX seperti itu. Tapi balik lagi ya teman-teman, ini sesuai dengan preferensi kalian masing-masing. Cocoknya di aku SVX belum tentu di kalian juga cocok gitu. Jadi kalian harus memahami dulu karakteristik memanah kalian tuh seperti apa. Karena tugas aku disini cuma kasih insight aja tentang gimana sih sebenarnya Hoid Invicta ini, ada apa aja sih sebenarnya yang ada di dalam Hoid Invicta ini. Oke, aku rasa cukup sampai disini dulu untuk video review Hoid Invicta 37 inch dengan cam SVX kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. First Archery Pro Shop, the choice of champion.